Kue? Itu mudah. Dalam karirku, aku telah membuat kue sebanyak itu, kamu pasti tidak menyangka. Pertama, aku harus memotong kue dengan benar. Lebih tepatnya, mereka hanya perlu membuat lubang yang rata. Selanjutnya, aku hanya perlu merangkakan kue yang dihasilkan dengan wipe cream. Lihatlah betapa indahnya itu. Dan di dalamnya, aku akan menyembunyikan hadiah. Lihatlah, ini adalah kue yang sempurna. Kate pasti akan senang. Aku yakin ini akan memberi kemenangan. Aku harus menyembunyikan kejutan ini dengan baik. Ini paling bagus ditaruh di atas pastisan krim kocok yang tebal. Jangan lupa untuk menghaluskan agar kuenya lebih rata. Ya, semuanya terlihat indah. Lihat saja betapa cantiknya itu. Saatnya menghiasi kue dengan permain M&M's. Jadi itu akan jadi lebih indah. Dan tentu saja lebih enak. Cucuku tidak akan percaya trik murahan seperti smartphone dalam kue. Dia hanya ingin kue yang indah dan lezat untuk ulang tahunnya. Itulah yang akan aku lakukan untuknya. Pertama, kamu harus mengguleni adonan. Semua orang tahu resepnya. Jika tidak, maka awasi tanganku. Ya, ini sempurna. Selanjutnya, tambahkan beberapa coklat. Jadi, kue masa depan kita akan dapat rasa coklat yang luar biasa. Ya, semuanya akan jadi coklat. Lihatlah, Sek. Apa kamu pernah melihat lebih banyak adonan coklat? Aku juga tidak. Ini keren banget. Sekarang, kuenya harus dipanggang. Hmm, ya. Pertama-tama, aku harus menyingkirkan tes di tanganku ini. Nenek datang dengan ide yang bagus. Kit suka banget coklat. Kenapa tidak membuatkannya kue dengan permain yang sangat dia sukai? Ini memang sederhana. Lihatlah, ada banyak. Oh, ini sangat mudah. Apanya yang mudah? Sekarang sudah waktunya untuk oven. Hei, tunggu aku. Zack, ini oven. Kita akan memasukkan kue ke dalam sana. Bagaimana cara kerjanya? Sepertinya aku tahu. Hei, pergi sana. Aku akan melakukannya sendiri. Lihat, kamu akan menyetel suhu tertinggi. Kamu tidak akan merusak oven karena kamu ceroboh, kan? Nah, sepertinya semua sudah siap. Lihat saja betapa manisnya itu. Dan aromanya luar biasa. Kit pasti tidak akan menolak yang satu ini. Baiklah, apa yang aku dapat di sana? Wah, ternyata itu jadi sangat lucu. Tapi aku akan membiarkannya di oven untuk beberapa waktu lagi. Jadi dia akan lebih matang. Aku akan menaikkan suhunya juga. Nenek sudah tidak ada lagi. Kueku sudah siap. Aku harap cucukku akan senang dengan hadiah seperti itu dariku. Dan sekarang saatnya untuk menghias. Pertama, aku akan menaruh air. Ambil coklatnya. Lalu kita lelehkan dia ke dalam air mendidih sampai dia leleh. Sekarang, kamu harus menyebarkan cupcake dengan coklat ini. Ya, semua harus dilatakan dengan baik. Tentu saja kita tidak boleh melupakan topping yang warna-warni. Oh, ayo lebih cepat lagi. Oh, aku lupa tentang kuenya. Aku harap dia baik-baik saja. Oh, sepertinya aku berlebihan. Oh, baunya mengerikan. Ini terlihat bagus. Oh, sial. Semuanya hancur. Oh, jangan marah. Nah, suatu hari nanti kamu akan belajar. Oh, aku tahu. Aku baru saja dapat ide yang indah. Aku harus menghias kuenya. Jadi kekurangannya tidak akan terlihat. Oh, ini tidak benar. Aku akan kalah. Jangan menangis. Kate saatnya memilih untuk siapa yang terbaik. Wah, kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Hmm, kecuali ya, Zak. Apa ini sepotong coklat yang terlalu matang? Iuh. Apa ini batu bara? Apa dia memasaknya di atas api? Oh, aku tidak akan mencobanya. Oh, makan sangat pahit. Oh, teruskan. Nenek, kuemu terlihat sangat cantik. Coba kita lihat apakah enak seperti biasanya. Oh ya, ini enak banget. Aku suka banget kuemu. Saatnya nyobain yang telah disiapkan oleh Septina. Tentunya kuenya juga sangat indah. Oh ya, ini memang sangat lezat. Tunggu. Apa yang ada di dalamnya? Menarik. Belum ada yang menyiapkan kue dengan kejutan untukku. Wow. Ini adalah iPhone baru. Tina, aku bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Sekarang bayangkan gambar keren apa yang bisa aku ambil. Oh, keren. Tentunya ada banyak sekali game keren di sini. Tina, makasih banyak. Tentunya dengan pekerjaan seperti itu, kamu adalah pemenangnya. Oh, bagus sekali. Aku tahu bakatku akan dihargai. Buatkan aku sandwich kali ini. Aku mau makan siang. Wah, yang itu aku bisa. Gitu mudah? Ya, benar. Kate, apa kamu ingat berapa banyak sandwich yang kubuatkan untukmu sebelumnya? Kamu bahkan membawa mereka ke sekolah? Tentu saja di antara semua sandwich tersebut, kamu akan memilih yang disiapkan oleh nenek tercinta. Roti harus dimasukkan ke dalam pemanggang. Setelah itu, akan jadi panas dan lebih enak. Zack, bisakah kamu membantuku? Oh, tidak masalah. Wow, bau pastanya sangat enak. Boleh aku mencobanya? Wah, enaknya. Zack, apa yang kamu lakukan? Ini untuk sandwich. Baiklah, aku tetap tidak bisa mengambil pastanya. Kita harus menyiapkan sesuatu yang lebih berguna untuk Kate. Misalnya, kenapa tidak membuat sandwich sayuran? Aku pikir dia akan sangat menyukai ini. Ini akan berisi mentimun, tomat, dan selada. Semua bahan yang paling sehat. Ya, tapi tidak enak sama sekali. Kate, jangan khawatir. Kali ini aku akan membuat sandwich paling enak untukmu. Ngomong-ngomong, ini tidak sulit sama sekali. Pertama, kamu harus memarut keju. Nah, tunjukkan padaku siapa yang tidak suka keju. Tidak ada. Jadi, ini adalah cara universal untuk hidangan apapun. Sekarang, untuk sihirnya. Keju harus diwarnai dengan pewarna makanan. Ini akan menghasilkan warna yang sangat indah. Tapi itu belum semuanya. Sekarang kita harus mengecat setiap piring keju dengan warna yang berbeda. Selanjutnya, potong hati dari irisan roti. Pada potongan seperti itulah, sandwich tidak hanya enak, tapi juga sangat cantik dan indah. Nah, taruh keju di atas roti dengan urutan pelangi. Sekarang saatnya membangun sandwich ini. Wah, aku ingin mencoba itu juga. Tentu saja, karena aku seorang master. Hati yang dihasilkan menyebar di atas daun kol. Semua sudah siap. Aku juga hampir selesai. Baiklah, aku setuju dengan Tina. Sandwich yang sehat rasanya tidak terlalu enak. Jadi aku harus menambahkan daging. Dan aku akan menambahkan saus tomat. Nah, itu lebih baik. Wah, itu enak banget. Oh, sandwich. Oh iya, semua orang sudah siap. Dan aku terbawa suasana makan selai kacang. Dialah yang harus menyelamatkanku. Pasta ini sangat enak jika dipadukan dengan roti. Sandwich yang dihasilkan juga tidak akan sama. Tapi pasta dan roti saja tidak cukup. Aku akan menambahkan pisang. Ya, agar muncul kerak yang menggugas selera, aku akan membakarnya sedikit. Oh, keren. Nenek, lihat apa yang aku pikirkan. Menarik. Tapi dari mana datangnya bau gosong itu? Zack, itu semua darimu? Oh, tidak. Aku sangat ceroboh. Aku membakar piringku lagi. Ya. Zack, kamu harus lebih hati-hati. Baiklah, aku masih punya kesempatan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat sangat lezat. Zack, apakah kamu bikin makanan gosong lagi? Apa yang kamu siapkan untukku? Ini tidak bisa dimakan. Oh, mengerikan. Aku harus mencoba sedikit saja. Tidak, kengerian ini tidak bagus. Mari kita lihat Nenek mengejutanku dengan apa kali ini. Itulah yang aku maksud, sandwich. Ini adalah yang paling enak. Sekarang saatnya mencoba sandwich, Tina. Wah, mereka sangat cerah. Nah, ini dia. Wah, di dalamnya ada sepelangi yang sangat cantik. Dan juga luar biasa lezat. Aku sangat senang. Tapi tetap saja roti Nenek sepertinya lebih mengugas selera. Maafkan aku, Tina. Oh, akhirnya aku menang. Oke, dari mana kita akan mulai? Mari kita mulai dengan pizza. Aku harap kalian tahu cara memasaknya. Oh, itu pilihan yang bagus. Aku pernah bekerja di restoran Italia untuk waktu yang lama. Jadi aku bisa dengan mudah memasak pizza yang enak. Yang penting mengulangi adonan dengan baik. Kita masukkan telur dan adon dengan tanganmu. Seperti ini. Ya, semua sudah terlihat sempurna. Oh ya, sangat lentur. Inilah yang aku butuhkan. Adonan. Rasa pizza ditentukan dari sausnya. Tentu saja jangan lupa kejunya. Mari kita parut sekarang juga. Nah, sudah terlihat bagus. Ya, jangan malu-malu. Tambahkan lebih banyak keju. Oh ya, aku ngantuk. Hmm, kenapa susah-susah? Kamu hanya perlu memotong sosis dan keju. Itu mudah. Nah, seperti ini. Ups, ya. Masukkan semuanya ke dalam adonan. Tada! Pizzanya sudah jadi. Ya, itu indah. Aku setuju dengan Nenek. Saus sangat penting untuk pizza. Tapi akan jauh lebih keren jika aku membuat sausnya sendiri. Nah, kita blender semuanya jadi satu. Ya, ini akan jadi saus yang sangat enak. Wow, terlihat saja betapa lezatnya pasat tomatku. Ratakan semua dengan benar. Aha, sekarang aku mengerti bagaimana aku bisa membuat saus yang keren. Aku bisa menggeling tomat dengan blender. Oh, tidak. Aku lupa tutupnya. Ya, itu berantakan banget. Tidak. Oh, tapi untungnya sausnya langsung kena ke pizza. Aku hampir selesai menyiapkannya. Aku juga. Aku tinggal memanggangnya. Jangan lupa untuk menghias pizzanya. Setelah itu, yang harus aku lakukan adalah memanggangnya. Tadam! Semua sudah siap. Ada sentuhan akhir yang tersisa. Nah, kita taruh semua pepperoni di atas pizza. Lalu tambahkan parsley. Oh, semuanya terlihat cantik. Nah, lihatlah seperti apa pizza asli itu. Dan aromanya luar biasa. Aku tidak mengharapkan ini dari diriku sendiri. Kate, saatnya untuk mencoba. Oh, akhirnya. Aku bisa makan makanan enak. Ih, apa ini? Kenapa ada potongan sosis yang sangat besar? Oh, tidak. Aku bahkan tidak akan mencoba ini. Oh, wow. Tapi pizza satunya terlihat lebih menggugah selera. Oh, lihat kejunya melar. Aku siap mencoba yang ini. Oh, luar biasa. Ini enak banget. Ya, sangat lezat. Tapi aku harus mencoba pilihan terakhir. Hmm, ini juga enak. Seperti rasa pizza dari rumah. Nah, aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Baiklah, dengan siapa aku bercanda. Pizza safe patty adalah yang terbaik yang pernah ada. Ya. Kamu tidak perlu meragukannya. Aku sudah bilang bahwa aku akan melakukan semuanya di sini. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake yang enak. Makanan penutup yang sempurna. Oh, itu mudah. Betty, lihat dan pelajari cara membuat pancake. Tidak, aku harus belajar. Aku tidak punya. Oh, benarkah? Apa kamu beneran lupa tentangku? Aku akan kembali berdiri di samping. Mari kita lihat siapa yang lebih tangguh. Hmm, aku akan memakai bahan-bahan yang paling bagus. Oh, hati-hati anak muda. Kamu tidak boleh menumpahkan susu seperti itu. Wow, nenek kuat banget ternyata. Aku ingin tahu apa aku bisa melakukannya juga. Ups, itu tidak berhasil. Oh, sial. Aku jadi basah. Dan lihatlah cara memecahkan telur. Aku melakukannya seperti ninja. Dan tinggal buka. Oh, ya. Itu sangat mudah. Terus. Dan aku seperti pejuang sejati. Iya. Oh, tidak, tidak. Aku tidak akan menyakiti diriku sendiri. Aku bisa pakai mangkuk saja. Oh, malah jatuh. Apa kamu pikir kamu berlebihan dengan tepung? Bagaimana adonanku terlihat lebih baik di sini? Aku akan mengaduknya dengan alat khusus. Oh, sebentar lagi ini akan selesai. Untuk apa kamu butuhkan semua itu? Untuk apa pakai alat kalau kamu punya tangan? Oh, tidak. Aku ketumbuhan tepung. Astaga. Baiklah. Sekarang aku bisa mencapur dengan tanganku. Oh, ternyata ini sangat nyaman. Hmm, bagus sekali. Oh, lihat. Nenek sudah hampir selesai. Ya, itu benar. Aku tinggal memanggangnya satu persatu. Lihat, ini adalah pancake yang sempurna. Pasti rasanya sangat lezat. Hah, itu saja. Itu adalah pancake yang membosankan. Kenapa tidak membuat pancake lebih berwarna? Misalnya, aku akan membentuk mancong hagi-wagi. Nah, adonan sudah siap? Nah, lihat saja. Ada berapa banyak warna yang aku punya. Sekarang saatnya memanggang. Kita mulai dengan giginya. Lalu taburkan warna hitam. Dan kasih warna merah. Oh, jangan sampai ketinggalan warna biru dari hagi-wagi. Oh ya, semuanya terlihat sempurna. Sekarang tinggal dibalik. Nah, lihat. Ini namanya mahakarnya. Oh, apa ini? Aku suka pancake yang biasa saja. Sekarang tinggal menambahkan sirup maple dan sedikit minyak. Ya, itu luar biasa. Oh, aku sangat lelah. Wow, mereka semua hampir selesai. Dan pancake Betty juga sangat indah. Aku harus cepat. Baiklah. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku harus menutupkan semuanya jadi satu. Jadi, itu akan cepat selesai. Penampilan bukanlah yang utama. Kate, aku jamin pancakeku adalah yang terbaik saat ini. Nah, baiklah. Aku sudah susah juga. Jess, apa kamu yakin? Oh, itu terlihat menjijikan. Apa ini gosong? Tidak, tidak. Aku tidak mau makan itu. Oh, sudah cukup. Tapi pancake yang di tengah terlihat sangat indah. Dan sangat menggunggah selera. Baiklah. Kita lipat. Wow, aromanya sangat lezat. Saatnya mencoba. Oh, lezatnya. Aku bermimpi tentang pancake seperti ini. Oh, dan apa kehindaan ini? Oh, itu terlihat sangat unik. Wow, lihat. Ada Hagi-hagi warna-warni. Mari kita coba sekarang juga. Hmm, rasa pancake ini juga sangat lezat. Kali lagi, aku bingung siapa di antara mereka yang harus menang. Hmm, baiklah. Biarkan nenek menang kali ini. Kamu membuat pancake yang sangat lezat. Hooray. Aku sudah bilang aku adalah master dalam membuat pancake. Hmm, kali ini aku mau sandwich yang besar dan enak. Ayo, kalian bisa mulai sekarang. Oh, kamu mau sandwich? Dan itu yang akan kamu dapatkan. Yang penting menambahkan lebih banyak sayuran. Nah, jangan lupa roti, tomat, dan juga bawang. Iris tipis-tipis. Jadi mereka akan sangat cocok dengan sandwich. Oh, nah. Ini adalah tomat yang sangat segar. Oh, roti pengangnya sudah siap. Itu berarti sandwich-mu juga hampir jadi. Oh, menurutku ini terlihat sangat menggugah selera. Sedikit lagi, kita susun jadi satu. Dan jangan lupa kejunya. Tambahkan saus dan roti di atasnya. Oh, ya. Ini sempurna. Iu, sayuran. Apa yang butuh mereka? Itu membosankan. Coklat adalah masalah lain. Aha, ini dia. Tambahkan banyak coklat. Dan jangan lupa marshmallow-nya. Alih-alih salad. Aku bisa pakai jeli yang manis. Eh, isi tidak butuh, kan? Nah, pakai saja ini. Ya, harus semuanya. Dan tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Tumpuk semua jadi satu. Lagi dan lagi. Ayo, tuangkan semua sirup. Jangan malu-malu. Oh, ini adalah kesempurnaan. Hmm, hanya sandwich. Itu sangat membosankan. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu sandwich yang keren. Nah, kita masukkan telur. Lalu jangan lupa dibalik. Nah, ambil roti dan tambahkan saus, tayuran, tomat, dan bahan-bahan lainnya. Kita ulangi mereka dengan sama sampai jadi menara yang indah. Oh, lihat saja monster ini. Ini adalah menara sandwich yang sangat indah. Ya, ini semua sudah selesai. Saatnya untuk menilai. Oh, semuanya terlihat menggugah selera. Aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Baiklah, apa akan mulai dengan yang ini? Hmm, ini lezat tentu saja. Tapi kenapa ada banyak banget bawang? Eww, aku tidak suka. Oh, aku tidak tahan dia. Tapi itu sangat sehat, anak muda. Hmm, baiklah. Apa lagi ini? Hmm, aku tidak suka udang. Dan zaitun. Dan di sini ada apa lagi? Oh, ada banyak bawang. Semua ini bahan-bahan yang aku tidak suka. Eww, mengerikan. Dari semuanya, aku cuma suka makan daging dan keju. Hmm, baiklah. Ini sandwich yang membosankan. Oh, aku tidak tahan lagi. Hmm. Tapi aku bisa mengambil bahan-bahan yang aku suka dan menumpuknya jadi satu. Hmm, ya. Tapi aku sudah bosan makan sandwich yang asin. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan? Oh, Jess. Sepertinya kamu mengerti apa yang aku mau. Oh, bagaimana kamu tahu aku suka coklat? Oh, ini adalah sandwich yang terenak. Sangat lezat. Ya, luar biasa. Rasa manis jadi satu di mulutku. Oh, bahkan ada jelly yang sangat indah. Ya, sempurna. Jess, selamat. Kamu menang kali ini. Yay, akhirnya. Itu keren banget. Ha, ha.